Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Faisal Ristianto from IIN Salatika At now I'd like to deliver a discussion dealing with the similarity and difference between semantics and pragmatics Okay, actually both of them are complementary, yeah, or it can be contradictory So let's check it out, the next slide Okay, at first I'd like to describe what is semantics, yeah, semantics kiyahe Apa itu semantics, yeah, semantics also called semiotics, semology, yeah, semiology or semasiology The philosophical and scientific study of meaning in natural and artificial languages, yeah I take it from Britannica, ya, britannica.com, Encyclopedia Britannica Semantic itu disebut juga semiotik, ya, ilmu tentang tanda Nanti ada keterangan tentang Charles Morris di tahun 1930 Yang menyebutkan bahwa semantics itu bagian dari semiotics, ya Jadi, the philosophical and scientific study of meaning Nah, jadi semantics itu Studi tentang makna secara Ilmiah dan filosofis Dalam bahasa yang natural dan artificial, ya Bahasa yang alami ada di masyarakat Atau yang dibuat-buat, ya, dibuat language planning Kayak di socialistic itu, ya Mau dikembangkan, mau diapakan, dibuat ejaan yang disempurnakan, dan sebagainya Ya, atau bahasa Inggris itu ada receive pronunciation Jadi, simplified pronunciation itu juga ada, ya Nah, seperti itu Yang alami, natural di masyarakat Atau yang direncanakan oleh pemerintah atau badan bahasa Yang kedua, semantics From ancient Greek semanticos It means significant Is the study of reference meaning or truth The term can be used to refer to subfield of several distinct disciplines Including philosophy, linguistic, and computer science, ya Nah, kalau orang bicara semantik Kalau kita browsing di internet itu Keluarnya malah Kayak bidang ilmu komputer Logika, matematika Jadi kayak Semantiknya atau sinteknya Seperti apa itu tidak mesti mengacu pada ilmu Makna dan ilmu tata kalimat Tapi ternyata ada kaitannya dengan computer science, ya Jadi sebetulnya itu bidang yang luas Banyak dikaji orang Tapi dalam konteks ini Kita simpulkan saja semantik itu ilmu tentang makna, ya Walaupun nanti ada makna dan reference Reference itu adalah acuan, ya Mengacu ke siapa Siapa yang diacu atau benda dan sebagainya Meaning, makna, truth itu kebenaran, ya Ya, nanti lebih ke logics Kemudian semantik in linguistic means the study of meaning Or the study of linguistic development by classifying And examining changes in meaning and form, ya Jadi semantik dalam bidang linguistik itu adalah Studi makna Studi tentang pengembangan linguistik Klasifikasi dan menguji perubahan pada makna dan bentuk, ya Nah, makanya nanti ada istilah Diadik dan triadik, ya Diadik itu Dua sisi Makna dan bentuk Untuk semantik Kemudian ada Triadik, ya Ada tiga sisi Makna, bentuk, dan konteks Itu pada pragmatik, ya Ya, ok Previously, I have described or explained to the students In fourth semester In the lecture of Morphology The study of Morphology is the grammar of words, ya A Morphem has two elements, form and meaning, ya So, if there are What is Dichotomy or Two Classification, ya Form and meaning Ya Form itu bentuk-bentuknya Bentuk secara Bentuk Tulisan Atau Ortografisnya, ya Nah, kalau semantik itu bicara tentang meaning, ya Jadi sekarang kalau kita bicara meaning The study of meaning means Semantics, ya Ini contohnya Kata B Itu ada tulisannya Buninya Phonetic transcription Tapi juga ada makna B Reverse to an insect or animal, ya Kalau animal terlalu general jadi an insect Blah-blah-blah dapat jelasnya Oke, sekarang What is pragmatik? Pragmatik in linguistic And related fields Pragmatik is the study of how context contributes to meaning Jadi kalau Semantik tadi lebih ke ilmu makna Maknanya literal Makna harfiahnya Makna di dalam kalimat Atau kata itu Tidak bicara konteks luar Nah, kalau Pragmatik itu Ada konteks How Is the study of how context contributes to meaning Jadi bagaimana Pembicara, pendengar Bagaimana Konteks socio-cultural itu juga masuk, ya The field of study evaluates how human language is utilized in social interaction As well as the relationship between the interpreter and the interpretive Jadi bagaimana bahasa manusia itu digunakan dalam interaksi sosial Dan ini sangat dynamic, ya Sangat dynamic, sangat luar biasa Terutama dalam dunia periklanan Dalam pesan di masyarakat, ya Pesan layanan masyarakat misalnya, ya Kemudian di film Pada stand-up komedian, ya Kemudian Dialog politik antar Negarawan Atau Buzzer-buzzer Nah, itu Sangat Pragmatik sekali, ya Jadi apa maksud Pembicara Maksud pendengar, ya Oke Jadi pragmatik itu lebih luas daripada semantik, ya Pragmatik and compass phenomena including implicature, speech act, relevance, and conversation As well as non-verbal communication, ya Jadi pragmatik itu nanti termasuk di dalamnya adalah implicature Implicature itu The extra meaning, the second layer of the utterance, ya Jadi Berkata A Tetapi maksudnya B, gitu Berkata A Tetapi maksudnya B Misalnya Kalau kita bertamu Ke tempat seseorang Dan kita sudah terlalu malam Tuhan rumah mengatakan Apa enggak nginep sini Apa enggak nginep sini Maka itu sebetulnya Semacam sinyal Agar kita ini segera pamit Tidak mungkin kita akan menginap di rumah orang Karena sudah terlalu malam Bukan hotel, dan sebagainya Oke Speech act, tindak tutur Relevance, and conversation Nanti akan ada pembahasan sendiri Nahal ini Termasuk non-verbal communication Ya Kadang orang tidak bicara Tapi diam itu punya makna Ya Theories of pragmatics go hand in hand With theories of semantics Which in which study aspects of meaning And syntax Ya Jadi pragmatik itu Sebenarnya tidak harus dipertentangkan Dengan semantik Karena mereka sama-sama bicara Dengan makna dan syntax Nah ini diambil dari Wikipedia.org Oke Saya beri contoh ya Contohnya Kalau semantics itu Misalnya He is swimming Ya It means he has just started the action The process is going on Ya Kalau ada He is swimming At present he is swimming Tidak mungkin terus Langsung orang Orang lompat Ada orang langsung Sudah pakai Baju renang Terus lompat Namanya he is swimming It means For Just five minutes Or Fifteen minutes Atau half an hour Orang sudah memulai proses berenang Jadi berenang itu Ketika sedang berenang itu Mesti sudah dimulai Ya She is beautiful But she is not arogan Dia itu cantik Tapi tidak sombong Ya Nah asumsinya Orang cantik itu adalah Sombong Nah ini Kita tidak bicara tentang Sebetulnya Reset mengatakan Kata ca'al Reset mengatakan Reset tidak Kita tidak bicara hasil riset Tapi Dari kalimat itu Itu ada implikasi Ada asumsi-asumsinya Ya He is an Englishman But he is coward Ya Dia orang Inggris Tapi dia pengecut The assumption All of the Englishmen are brave Padahal ini juga belum tentu Tapi ini asumsi Ya Dari kalimatnya itu Kita tidak bicara konteks di luar Kamu hebat sekarang ya The assumption is not great previously Kamu hebat sekarang berarti Saat dulu ini Ora Josh Nah itu jadi Kalau semantics itu lebih ke Literal meaningnya Dari konteks kalimatnya Makanya memang sekarang juga harus hati-hati Ya Seperti Pak Ahok yang Dulu mengatakan hati-hati dengan Orang yang menggunakan ayat Untuk bla 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 Nah itu Itu memang maunya Supaya mengatakan Hati-hati dengan orang Yang menggunakan ayat Tertentu Untuk tidak memilih Dia Nah tapi kan Dia mengatakan hati-hati Dengan bla 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 Nah itu Akhirnya menjadi Satu masalah besar Ya Oke Jadi komunikasi publik Itu penting ya Jadi semantik Pragmatik penting Untuk para Politician Ya Oke Pragmatik When a diplomat say yes He means perhaps Ya Kalau diplomat mengatakan yes Itu belum tentu yes Tapi bisa berarti mungkin When he says perhaps He means no Kalau dia bilang mungkin Berarti tidak When he says no He is not a diplomat Kalau dia bilang no Berarti dia bukan diplomat Dia selalu reject Dia harus diplomatis ya Ya Tapi tidak Ya lah Ini memang Ini memang harus memahami Konteks Pelah fikir seseorang Kerangka politiknya Tujuan politiknya Kendaraan politiknya Dan sebagainya Nah itulah Asiknya di pragmatik Ya Nah ini Tidak usah ditabrakan Mana lebih baik Pragmatik atau semantik Semuanya Komplementari Ya Saling berkaitan Oke Next What Historically Historically Pragmatik dates back To philosophical thinking Of the early 20th century And was introduced by American philosopher Charles W. Morris 1901 1979 Ya Tapi pastinya Tahun 1930 Charles Morris mengatakan Pragmatik Is one of the three Components of semiotics The science of science Ya Jadi semiotik Itu nanti ada Tiga bagian Dan namanya Pragmatik Ada semantik Ada sinteks ya Kalau tidak salah itu Jadi semiotika itu ilmu Tenang tanda Itu banyak dipelajari Di komunikasi masa Kayaknya tidak Diajarkan Di Tidak boleh Tidak menjadi matak Di linguistik Ilmu linguistik Tapi menjadi matak Wajib Di ilmu komunikasi Atau Jurnalistik Atau Publisitas Ya Oke Charles Morris Define pragmatik As the study Of the relation Of science To interpreter Jadi yang namanya Pragmatik itu Adalah Studi Hubungan antara Tanda Dengan Interpreter Orang yang Mendengarnya Ya Jadi ini ada aspek Speaker and hearer Ada Ada orang yang Lokutor Yang berbicara Dan interlokutor Ya Ada komunikator Ada komunikan Ada orang yang Mengkomunikasikan Ada yang mendengarkan Ya In modern linguistik Pragmatik is broadly defined As the study of language Used in context Dalam Linguistik modern Pragmatik itu Sering sering luas Dihatikan sebagai Studi Bahasa Dalam konteks Selainnya dari Kampus Indiana University of America Oke Nah Semantik Pragmatik Semantik belongs to Diadik Nah ini yang saya bilang tadi Semantik belongs to Diadik Atau two sides Form and meaning Whereas pragmatik Belongs to Triadik Three sides Form meaning And context The context In semantik Is context Ya Istilah context Whereas The intention of speaker Hearer And the messages In pragmatik Is context Jadi kalau context Itu bicara Context bahasa Dan di luar bahasa Intralinguistik Dan ekstralinguistik Sedangkan kalau Semantik itu Kotex Jadi konteks Di dalam Ya Contohnya tadi Dia cantik Tapi tidak sombong Jadi asumsinya Orang cantik Sombong Dan sebagainya Nah itu Truth Truth Logiknya Seperti apa Nah itu Bisa dipelajari Ya Bisa dibuat penelitian Dan sebagainya Oke Next Next Semantik Versus pragmatik Semantik Semantik Is the study Of the relationship Between Relumistic form And entities In the world That is how Words literally Connect to things Semantik Analysis Also attempts To establish The relationship Between verbal description And states Of affairs In the world As accurate True or not Ya Regardless Who produce That description Jadi Semantik Lebih fokus Kepada Verbal description Yang dikatakan itu Benar atau tidak Ya Benar atau tidak Dari proposisinya Dari Ungkapannya itu Ya Misalnya Saya bilang Indonesia Kira-kira Indonesia adalah Negara yang kaya Negara yang kaya Itu sebenarnya Kaya benar atau enggak Atau Indonesia itu Negara yang miskin Nah itu Itu Dilihat kalimatnya Itu aja Kalimatnya Kalimatnya itu Secara 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 Kamus Arti kamus Lexikal Seperti apa Ya Jadi kalau Pragmatik Nanti Dilihat Kondisi Masyarakatnya Apa itu Pendapatan Perkapita Perbandingan Negara di Asia Dan sebagainya Ya Tapi kalau Semantik Fokus pada Verbal description Itu Semantik Is also Concerned With the Truth Condition Of Proposition Express In sentences Proposition Generally Correspond To The Basic Literal Meaning Of A Simple Clause Jadi Lebih Semantik Lebih Bicara Pada Kebenaran Yang Ada Pada Kalimat Kalimat Oke The Next Example Dealing Dealing With Semantik Ya The Example Is Mom Is Cooking The Kitchen And Dad Is Reading A Newspaper In The Living Room Ya Ini Kata N Ini Menunjukkan Setara Kalimat Majemuk Setara We may Change The Rearrange The Sentences To be Dad Is Reading A Newspaper In The Living Room And Mom Is Cooking In The Kitchen Ya If Mom Is Cooking In Kitchen Is P And Then Dad Is Reading Newspaper In The Living Room Is Q Ya P And Q It Can Be Q And P And It Is All The Same Thing There Is No Change Of Meaning Ya How About The Second Ya Would You Like To Compare Kindly Compare Both Of Them He Dropped The Camera And It Broke Ya Dia Menjatuhkan Camera Dan Kameranya Rusak Ya If He Dropped The Camera Is P And It Broke Means Q Ya We Cannot Change To Be P Q And P Ya He Broke The Camera And Drop It Ya Ini Parah Sekali Ya Kalau Menjatuhkan Camera Dan Kameranya Rusak Itu Cause An Effect Karena Menjatuhkan Kemudian Rusak Kalau Ini Lebih Parah Lagi He Broke The Camera And Drop It Dia Merusakkan Kamera Dan Menjatuhkannya Sudah Dirusakkan Dijatuhkan Kameranya Lebih Ajur Mumur Ya Do you know Ajur Mumur Ya Oke Jadi Rusak Berat Rusak Parah Oke Jadi Ini Dilihat Dari Ini Kalimatnya Seperti Itu Oke Samidi Jump the horse And rode it Samidi Rode the horse And jump On it Nah Ini Juga Sesuatu Yang Berbeda Samidi Melompat Ke kuda Dan Menaikinya Atau Samidi Naik Kuda Dan Melompat Melompat Kepadanya Jadi Jadi Tertibnya Naik kuda Itu kan Lompat Dulu Baru Naik Naik Dulu Baru Lompat Jadi Itu Semacam Proses Jadi Kata N Disitu Tidak Menunjukkan B NQ Q NB Bisa Dipolak Balik Tapi Ada Proses Ada Namanya Apa ya Istilahnya Proses Ada Proses Ada Chronological Proses Nah Pak Ijo Broke Kamera Itu Tadi Sudah Sama Kemudian Yang lucu Lagi Yang Di bawah Ini Genduk Nicole Had a Baby Boy And Got Married Atau Genduk Nicole Got Married And Had a Baby Jadi Punya Anak Dulu Baru Nikah Dulu Baru Punya Anak Nah Ini Kalau Islamikan Mestinya Yang Got Married Dulu Baru Had a Baby Jadi Itu Tidak Bisa Dipolak Balik Walaupun PNQ QNP Itu Rumusnya Seperti Oke Jadi Kata N Itu Ternyata Bisa Menunjukkan Setara Bisa Menunjukkan Proses Bisa Menunjukkan Sebab Akibat Ternyata Khasanah Pemaknaan Kata Sambung Atau Conjunction N Oke Semantic Versus Pragmatic Nanti Kalau Kita Lihat di Pinterest Atau Di Google Image Banyak Katagonia Semantics Versus Pragmatics Semantic Semantic Internal Internal Language Maksudnya Kalau Pragmatik External Language Jadi Intralinguistic Semantic Extralinguistic Pragmatik Kemudian Linguistic Meaning Jadi Semantic Lebih ke Strukturnya Pemaknaan Di dalam Kotex Dalam Kalimat Itu Nah Kalau Pragmatik Bicara Ke Komunikasi Lebih Komunikasi Speaker And Hearer Komunikan Komunikator Ya Kemudian What Expression Means Jadi Makna Kalimatnya Itu Apa Yang Terjadi Perdebatan Politik Di Sosial Media Itu Misalnya Ketika Ada Menteri Menteri Ketenaga Kerjaan Mengatakan Bahwa UMR Di Indonesia Itu Terlalu Tinggi Itu Bikin Muarah Para Buruh Orang UMR Kecil Kok Dibilang Tinggi Karena Itu Dibandingkan Dengan Negara-negara Lain Di Asia Tenggara Dan Kemudian Melihat Bahwa Buruh Pabrik Di Indonesia Kinerjanya Paling Rendah Dibandingkan Dengan Di Asia Tenggara Tapi Bonor Tenggara Sebetulnya Kalimatnya Kalau Dipotong Potong Sering Jadi Masalah Sering Masalah Jadi Berbahasa Itu Kalau Sudah Diranah Publik Sangat Berbahaya Bahkan Perang Dunia Kedua Itu Jepang Sudah Diberi Ultimatum Oleh Amerika Tetapi Pesan Itu Disalah Tafsirkan Jadi Jepang Sebenarnya Mau Menyerah Tapi Penafsirannya Itu Dianggap Menantang Dan sebagainya Nah Itu Bisa Dibaca Di Bukunya Profesor Dedy Mulyana Jadi Penyebab Perang Dunia Kedua Itu Diantaranya Karena Masalah Bahasa Jadi Pesan Kode Kode Yang Disampaikan Itu Salah Paham Oke Kemudian What Is Sad What Speaker Mean Language Itself What Is Implied Of The Use Of Language Jadi Secara Sederhana Bisa Kita Mengatakan Bahwa Sematic Lebih Ke Ekspresi Bahasa Kemudian Pragmatic Adalah What Is The Intention Of The Speaker And The Reaction Of The Hearer Oke Ini Agak Ilmiah Lagi Sematic Itu Conventional Pragmatic Conversation Pragmatic Itu Speaker Heerer Conversation Sematic Conventional Itu Bagaimana Logika Di Dalam Kalimat Itu Sehingga Bersifat Konstan Sedangkan Pragmatic Itu Dionimic Istilahnya Context Dependent Ya Gitu Kemudian Truth Conditional Jadi Kebenarannya Seperti Apa Non Truth Conditional Itu Pragmatic Jadi Pragmatic Itu Lebih Luas Sekali Kajiannya Karena Melibatkan Masyarakat Individu Budaya Dan Sebagainya Sedangkan Sematic Lebih ke Bagaimana Kebenaran Dalam Struktur Kalimat Itulah Sematics Oke Nah Ini Contoh Perbandingan Semantik Syntax Semantik Pragmatik Kalau Syntax Misalnya Kata Green Green Yellow Red Itu Syntax Semantiknya Green Artinya Go Red Artinya Stop Makna Dari Gambar Ini Jangan Pragmatik If Red And No Traffic Then Allow to Go Kalau Memang Walaupun Lampunya Merah Tapi Kalau Tidak Ada Traffic Sepi Sekali Kita Akan Melaju Kecuali Tentara Kecuali Orang-orang Yang Sangat Disiplin Kalau Keluarga Sipil Lampunya Merah Tidak Ada Kendaraan Melaju Kita Melaju Itu Salah Sebetulnya Karena Ada CCTV Termasuk Kalau Lampunya Kuning Itu Mau Merah Itu Seharusnya Berhenti Malah Dibander Karena Mau Merah Memang Luar Biasa Masyarakat Kita Oke Sematic Pragmatik Itu Sematic Lebih Literal Pragmatik Lebih Speaker Meaning Atau Contextual Sematic Core Meaning Independent Of Context Terlepas Dari Context Disbilang Sematic Proper And Then Pragmatik What The Speaker Means When They Say Something Over And Above The Meaning Jadi Pragmatik Itu Beyond Semantik Jauh Dari Semantik Melebih This And Other Contextual Effect Belong To Pragmatik Semantik Attempt Relate Meanings To Logic And Truth And Deals With Meaning As A Matter Primarily Of Sense Relation Within Language Pragmatik Attempt Relate Meanings Context Of Utterance Utterance Itu Ujaran Pembicaraan It Views Language As Action Which Is Performed By Speakers Oke Ini Gambar Gambar Ini Bisa Dilihat Fokus Scope Range Meaning Of An Utterance Regulated By Domain Semantik Meaning Pragmatik Language Use Semantik Narrow As It Is With Only Meaning Pragmatik Broad As It As Beyond Text Lebih Luas Semantik Konteks Independence Pragmatik Konteks Dependent Regulated By General Semantik Pragmatik Principles Domainnya Semantik Grammar Pragmatik Retorik Bilmu Bicara Oke Jadi Jadi Kesimpulannya Semantik 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 Sentence Meaning And Word Meaning Not Tied Context Pragmatik Study Atterance Meaning Atterance Are Expressions Identified Only By Context Oke Saya Kira Definisi Disini Nanti Bisa Dipahami Slide Sliden Hampir Sama Nah Ini Lebih Lengkap Lagi Silahkan Dipelajari Nanti Di Pak Faisal Dotcom Akan Saya Share PowerPoint Ini Silahkan Dipelajari Ya Kalau Lihat Video Ini Mungkin Anda Harus Stop The Video And Dilihat Ya Oke Jadi Ini Ada Definition Meaning Sentence Context Invariant Sentence Meaning Literal Rules Nah Ini Contoh Contohnya Ya Jadi Sangat Menarik Bahwa Kalau Semantics Lebih Ke You Itu Pronoun Rock Itu Noun Rule Itu Noun Kemudian You Adalah Second Person Singular Rock Mineral Mineral Matter Variable Composition Rule Itu Thin Matter Strip Various Wits Design Sementara Apa Apa yang Diungkapkan Ini Ada Maknanya Ya You Rock You You Are Great You Are Awesome Jadi Ada Makna Maknanya Yang Tergantung Konteks Pembicara Oke Nah Ini Sematic Atau Pragmatik Damai Itu Indah Atau Damai Itu RP 20.000 Ini Gambar Ini Saya Dapatkan Mungkin 10 Tahun Yang Lalu Ya Jadi Damai Itu Indah Itu Mungkin Semantik Kalau Pragmatik Karena Kita Sebagai Netizen Itu Sering Kalau Ditilang Pak Polisi Kita Ngajari Gak Baik Pak Dame Pak Dame Pak Polisi Biasanya Bilang Memangnya Kita Perang Jadi Maksudnya Jangan Ngajari Yang Gak Baik Kalau Ditilang Salah Salah Disidang Dan Sebagainya Didenda Oke Jadi Ini Menarik Ya Mohon maaf Kalau Ini Bukan Mau Bahasa Dan Real Real Condition Ya Fakta Di Lapangan Itu Seperti Itu Kita Yang Warga Masyarakat Yang Kurang Tepat Mengajak Damai Dami Ketika Kita Salah Oke Next Ini Dari Bangsi Ini Seorang Pembuat Graffiti Internasional One Nation Under CCTV Jadi Manusia Sekarang Itu Selalu Diawasi Bahkan Kalau Kita Googling Dua Pemacam Kita Didata Oleh Google Kesenangannya Apa Iklan Iklan Yang Muncul Kalau Kita Googling Browsing Itu Iklan Yang Muncul Di Google Ad Sense Akan Sesuai Dengan Minat Kita Jadi Kita Sebenarnya Being Watched By Google Being Watched By Government And We Do Not Know Who They Are Sometimes One Nation Under CCTV Kalimatnya Begini Tapi Pembahasannya Sangat Mendalap Ini Bisa Dilihat Semantik Pragmatik Seperti Apa Nation Under CCTV Selesai Semantik Pragmatik Itu Siapa Bicara Siapa Pendengarnya Oke Next Nah Ini Contradictory Or Complementary Phonetik Phonology Morphology Syntex Semantik Pragmatik Pragmatik Itu Melingkupi Semantik Itu Di bawahnya Pragmatik Kita Tidak Mengatakan Phonetik Itu Paling Sempit Nggak Kalau Bacaannya Luas Analisis Mendalam Ya Bisa Jadi Luas Sekali Ya Oke Contradictory Or Complementary Ini Nanti PowerPoint Bisa Dipaca Gambar Ini Bisa Dipahami Ini Ada Pemakanan Pemakanan Kemudian Kesimpulan Sementara Pragmatik Pragmatik The Study Of The Relationship Between Linguistic Form And The Users Of Those Forms The Advantage Of Studying Language Via Pragmatik Is That One Can Talk About People's Intended Meanings Their Assumption Their Proposes Or Guels And The Kind Of Action That They Are Performing When They Speak The Big Disadvantage Is That All This Human Concept Are Extremely Difficult To Bisa Dibat Maxim Principles Ya Tapi Sebenarnya Bahasa Manusia Itu Sangat Sulit Dianalisis Secara Konsisten Dan Objektif Karena Manusia Itu Adalah Makhluk Yang Unik Secara Individual Ya Oke Saya Bilang Temporary Conclusion Karena Saya Membuka Diskusi Ya Membuka Diskusi Dengan Anda Silahkan Memberi Komentar Di Youtube Video Ini Di bawah Silahkan Memberi Komentar Kalau ada Pertanyaan Silahkan Ya Jadi Kita Belajarnya Ya Sinkronis Asinkronis Semoga Pandemi Sekerah Berlalu Omnikorn Tidak Menggila Ya Oke Terima kasih For Watching This Video Thank you Very Much Let's Say Alhamdulillah Wassalamualaikum